Intro Baik, hari ini saya akan membahas mengenai optimasi SEO untuk meningkatkan pencarian website Tenan Imbistro di mesin penelusur atau kita bilangnya sekarang Google, Yahoo, Bing gitu ya untuk mencari website kita Sebenarnya kenapa ini saya bilang optimasi? Sebenarnya website yang telah kita buat pastinya akan dikenali oleh Google gitu ya Dikenali pastinya sudah di, paling tidak sudah pernah dilihat oleh Google seperti itu Tapi kita harus ada optimasi untuk menempatkan website kita ke bagian halaman pertama pada mesin penelusur atau mesin pencari SEO berasal dari kata search engine optimization atau optimasi pencarian website penelusur Memahami SEO berarti memahami bagaimana mesin penelusur website seperti Google, Yahoo, Bing dan seterusnya Dapat mencari website yang kita buat Intinya itu Dengan adanya SEO, website yang kita buat lebih banyak dilihat oleh orang gitu Jadi memiliki peluang lebih banyak untuk dikunjungi Sejumlah audiens yang lebih besar Nantinya jumlah pengunjung ini dapat Anda konversikan sebagai sumber pemasukan Kok bisa dikonversikan seperti itu? Kalau misalnya banyak yang mengunjungi website kita Semakin banyak pula orang yang mengenal produk kita Semakin banyak orang yang mengenal produk kita Semakin banyak pula orang yang tertarik untuk membeli produk kita Nah, seperti itu Makanya kita bisa bilang Semakin banyak orang yang menemukan website kita di mesin pencari Semakin banyak pula pemasukan kita Nah, mengapa sih harus belajar SEO? SEO adalah investasi Kenapa bisa bilang investasi? Karena apa? Belajar sekarang, manfaatnya kita nggak bisa ambil sekarang Tapi manfaatnya Seminggu kemudian, dua minggu, satu tahun, dua tahun, sebagainya Lagi kita dapat manfaat dari SEO Lalu tampil lebih mudah di mesin pencari Iya Jadi kalau misalnya orang-orang lagi mau cari sesuatu Kalau misalnya kita mau mencari suatu spesifikasi handphone misalnya Atau ada yang beli sepatu Ada yang jual sepatu kan di sini Sepatu, dia pasti cari di Google jenis-jenis sepatu itu kayak apa saja Terus informasinya apa Sepatu kulit misalnya, seperti itu Nah, kita harus belajar SEO untuk mempermudah orang Untuk mencari website kita di mesin pencari Lalu, mampu mempengaruhi keputusan pembelian Iya Jadi kalau teman-teman itu, SEO itu yang paling atas gitu kan ya Jadi, dari kita buka Google gitu Lalu, menemukan barang yang paling atas Biasanya itu paling mudah untuk dibeli gitu Wah, kayaknya paling atas paling populer nih Maka orang-orang pada membeli Lalu, iklan gratis Iya, iklan gratis Jadi, pada waktu mesin penelusur itu mencari website kita Dan itu ada di halaman pertama pada saat kita penelusuran website Maka itu kita bisa bilang iklan gratis Lalu, peringkat pertama di hasil pencarian akan mendapat banyak kunjungan Iya Nah, teman-teman yang mencari suatu produk di Google Pastinya kan nge-klik halaman pertama dulu kan Walaupun Google itu menyediakan beribu-ribu halaman Beratus-ratus halaman di bawahnya itu Sampai ke OOO-nya banyak gitu kan ya Klik gitu Nah, kalian pasti yang pertama yang mencari Yang dicari adalah yang pertama dulu Di halaman pertama Kalian coba klik satu-satu Mana yang anda yakini Menemukan barang tersebut Atau informasi tersebut Kalau misalnya gak ketemu di halaman pertama Lagi next ke halaman kedua Dan kalau kalian itu next ke halaman kedua Pasti rasanya gimana ya Ya, pasti kayaknya gak ketemu deh Kayak gitu ya Kayaknya, aduh Kalau udah ke halaman kedua, tiga dan seterusnya Kayaknya susah nemuin apa yang kita mau Seperti itu kan Udah hopeless gitu Kadang-kadang kata kuncinya salah Kayak gitu Maka yang dilakukan orang-orang Kalau udah sampai halaman kedua Dia gak akan cari ke halaman ketiga Tapi merubah kata kunci dari Google-nya tadi Yang dia cari, dia rubah Misalnya beli sepatu kulit gitu kan ya Dia rubah Sepatu kulit murah Jakarta Nah, seperti itu Pasti dia cari Mengganti keyword yang akan dipakai Seperti itu Selanjutnya Persiapan belajar SEO Kok bisa bilang persiapan? Karena ini wajib Mau belajar SEO Ini hukumnya wajib untuk dilakukan Yang pertama adalah Google Analytics Google Analytics untuk memasang Traffic Atau misalnya kita bisa melihat Google bisa memperbolehkan Google Untuk melihat traffic web kita Caranya adalah Disini saya gak ada di slide Tapi teman-teman bisa mengikuti Bahwa disini Anda bisa membuat Buka ini Google disini Lalu ketiklah Google Analytics Google Analytics Nah Teman-teman bisa mengklik Dari Google Analytics Inilah penampilan Google Analytics Ini tidak terima kasih Ini tersingkat Kalau teman-teman mau lihat Kalian belajar dulu Bisa kita lihat Lihat laporannya Lihat apanya Ini apa sih? Sebagai gitu Baik Sudah sampai sini Sudah bisa mengikuti Belum Harus sign up Ya Harus masuk ke Akun Google Terlebih dahulu Sebenarnya sih sama saja sih Tapi memang harus kita Daftarin dulu websitenya Terlebih dahulu Selamat menikmati Kurang Di sini juga ada yang namanya Google Ads, Google Video 360, Google Analytics dan BigQuery, AdSense dan sebagainya Kita bisa mengkonekkan dari Google Analytics ke integrasi ini semua Pak, ini wajib nggak sih Pak? Kalau yang ini semua nggak wajib, namun Google Analytics wajib gitu Terima kasih Terima kasih